Terima kasih telah menonton! Pelatih Barcelona Ernesto Valverde menyeratkan akan memainkan Lionel Messi pada Laga Eibas versus Barcelona Sabtu 19 Oktober 2019 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Lionel Messi menerima cedera saat melakoni sesi latihan menjelang dimulainya kompetisi musim 2019-2020. Akibat cedera tersebut, Messi telah melewatkan setidaknya lima laga Barcelona di ajak Liga Spanel 2019-2020. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu, cedera Messi mulai menunjukkan tanda-tanda sembuh. Pada jurnal 4-0 atas Sevilla, Messi bermain baik pada laga tersebut dan berhasil menyumbangkan satu gol. Ernesto Valverde telah mengumumkan 22 nama pemain yang akan dibawa pada Laga Contra Eibas di Stadion Municipal de Ivorna Sabtu 19 Oktober 2019. Di dalam daftar tersebut terdapat nama Lionel Messi. Dia sedang dalam proses untuk bisa fit 100%. Pada laga sebelumnya, dia bermain 90 menit dan mencetak gol, kata Valverde. Dia perlahan tapi pasti mulai kembali ke performa terbaiknya. Terlebih, sampai saat ini baru laga kemarin dia bisa bermain full 1 pertandingan jelas Valverde. Barcelona masih tertahan di peringkat keempat kelas seman Liga Spanyol 2019-2020 dengan koleksi 16 poin dari 8 laga. Mereka tertinggal 2 poin dari Real Madrid yang ada di puncak kelas seman. Setiap poin penuh pada laga Eibar vs Barcelona menjadi wajib hukumnya bagi Blaugrana untuk terus memberi tekanan pada Real Madrid. Setiap ini, Eibar vs Barcelona sangat penting karena kami tidak berada di puncak kelas seman dan kami sangat membutuhkan 3 poin. Ujar Valverde. Apalagi, kami mengalami sedikit kesulitan dan kami bereaksi dengan baik terhadap hal itu. Tutur, sampai ini. Tutur, sampai ini. Preview percantikan antara Barcelona vs Eibar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Tribun Timur. Dan sampai ketemu lagi pada peringkatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!